Kecelakaan beruntun ini terjadi di atas Jembatan Wai Umpu, Kampung Negeri Kejamatan Umpu Semenggub, Kabupaten Wai Kanan, Lampung. Kecelakaan terjadi saat mobil truk muatan singkong dari arah Martapura menuju Bandar Lampung hilang kendali saat kondisi jalan menurun. Sopir truk tak bisa kuasai truknya lalu menabrak satu minibus di depannya hingga mengakibatkan minibus terguling. Truk masih terus melaju dan kembali menabrak mobil pickup yang datang dari arah perlawanan. Truk lalu terguling. Muatan singkong yang dibawanya tumpah ke jalan, dua orang mengalami luka. Kendaraan truk mengalami hilang keseimbangan atau oleng ya hingga dia menabrak belakang kendaraan bus di depannya. Selanjutnya menabrak juga kendaraan yang arah berlawanan arah dari arah Bandar Lampung menuju ke kanan itu kendaraan L300. Bermuatan singkong untuk kendaraan. Seperti ini ada korban jiwa atau korban lukuk lukuk lukuk? Untuk sementara di TKP kita temukan korban lukuk lukuk. Saat ini dua orang yang terluka dirawat di RSUD Zainal Abidin, Pagar Alam. Polisi masih memeriksa kasus kecelakaan ini. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.